Woiro, hari ini kita akan lanjutin lagi Mobile Legendsnya Dan kali ini kita bakalan lihat ada apa aja yang baru di patch 1, 2, 7, 6 Oke, yang pertama kalian udah tau kemarin-kemarin Ada si Aurad hero terbaru yang skill satunya sakit banget Sekali jebret, ada yang bilang bisa 5 ribu Ada yang bisa di atas 10 ribu tergantung si stacknya Berarti bisa sampai 200 segala macem lah, pokoknya ngeri lah ya Kalian semua udah tau itu Next Jadi kita lewat dulu aja Oke, yang kedua yaitu Monkey King atau Shisun Katanya sih bro ya, si Monkey King atau Shisun ini udah di revamp Cuman masalahnya bro, ini ada skill-skillnya Cuman masalahnya pas gue mau nge-record Ternyata lagi di-disable Lagi gak bisa di-access sama sekali Itu gara-gara gak tau ada skill yang ngebug atau apa Kata si Mobile Legendsnya Abis itu sampai detik ini belum bisa di-access Jadi kalau kita main pakai Shisun gak bisa sama sekali Jadi ntar kita tungguin aja bro ya, kayak gimana skill-skillnya Setelah dibenerin Apakah lebih bagus atau sama aja Atau jangan-jangan lebih jelek Ntar lah Kita bakalan lihat ntar kalau udah bisa lagi dipakai ya Next Ada apa lagi minggu-minggu ini Oke, kita mulai dari paling sini bro ya Kalau barbaik, buat kalian suka pakai si Gojek Gosen, si Gushion Yang skin terbarunya bakalan rilis yaitu si Hair Stylist bro ya Mungkin kalian udah lihat di Youtubenya si Mobile Legends sendiri Udah ngeluarin gameplaynya juga Dan ini bakalan rilis tanggal 16 Mei bro Jadi sekitar beberapa hari lagi Tungguin aja mungkin sekitar Hair Selasa atau Rabu Harganya 600 diamond Untuk minggu pertama seperti biasa 30% diskon Jadi sekitar 400-an Oke, itu dia Gojek Gosen Siap-siap boys Buat kalian yang suka ya Oke, next Ada siapa lagi? Yaitu Martis Kabar buruk buat Martis Kalian tau bro Kalau di-ranked Martis selalu di-baner Soalnya si skill 2-nya itu bro Sat-sat-sat-satnya cepet banget Kejar musuh atau kaburnya Dan itu yang makanya bikin di-baner Dan entah kabar baik, entah kabar buruk ini Ini bro ya Kalau kalian baca Player using Martis has been able quickly achieve skill combo Making him very difficult to eliminate Jadi susah dibunuh intinya bro ya si Martis itu Jadi yang pertama Mortal Coil-nya Nah ini skill 2-nya bro yang bisa 3 kali ngeluarin skill gitu ya Maju-maju terus diarahin mau balik lagi kemana Nah sekarang Area damage-nya dikurangi bro ya Area damage-nya sama Kecepatan nge-charge-nya juga dikurangi sekarang Jadi gak akan cepet dulu lagi biasa seset-seset gitu ya Sekarang sedikit lebih lambat kira-kira gitu ya Terus Yang skill ke-3 Eh skill ke-2 yang move ke-3-nya bro ya Kan 3 kali attack ya Pas skill 2-nya 1, 2, 3 Nah ini yang ke-3 kalinya First attack will cause knockback effect on enemy unit Oke Apa maksudnya ya The third move of these skills First attack will cause knockback Bukannya emang ada knockback-nya ya Atau knockup biasanya Ya kalian tau lah ya Pokoknya intinya ini di-nerve aja Skill 2-nya Terus decimate Ini skill 1-nya yang kayak nyapit gitu Dicapit gitu orang-orang Musuh jadi ke satu tempat Nah ini Slightly increase maximum distance For this skill to attack effect Oke Ini Ini gak berbaik ya Tapi sedikit doang bro katanya Dinaikin Atau Si distance-nya jarangnya sedikit Ditambah Oke To attack effect Oke Atau Slightly increase maximum Oke Itu ya Intinya Oke Tapi tetap aja Intinya ada di nomor 2 ya Dan yang terakhir Asura Aura Ini si pasifnya Mungkin salah ya Remove Di Stalk Oh ya Decimate Oh salah bro Bukan bro Kebalik bro Asura Aura ini Yang skill 1-nya Decimate Yang skill Kita liat tuh aja Biar kita gak salah bro ya Ntar pabelit lagi Fighter Nih Kita liat ya Nama-nama Oh decimate Ultimate Ya Asura Aura Skill 1-nya Oh pantasan Gue bingung ya Ternyata salah bro Salah baca Jadi Kalau kita baca lagi Sat 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 Mana kau Martis Si decimate Si ultimate-nya ya Ultimate-nya Jadi kalian tau Ultimate-nya Si Martis Kalau kita pengen ultimate Kan Harus sedikit Deket bro ya Jaraknya dengan musuh Nah sekarang Jaraknya Sedikit dinaikin Kira-kira gitu Jadi kalian bisa Ultimate-nya Sedikit Jauhan gitu Pantesan Bingung Baru Asura Aura Masih Asura Aura Yang capitnya itu Sekarang Stun efeknya Udah gak ada bro Jadi kalau musuh Kecapit Gak akan ke stun lagi Tapi diganti Stunnya Jadi slow doang Jadi kalau musuhnya Udah ke skill 1 Kecapit Langsung slow ya Bukan ke stun Jadi Di nerf Ultimate-nya Di buff sedikit Dan skill 1-nya Di nerf juga Rest in peace Martis Cuman gue yakin Kayaknya bakalan Masih di band Di rank Jadi ya siap-siap aja Selena Cuman improve Image-nya doang Sama bug-bug-nya doang Di fix gitu Oke sama animation Gak ada yang aneh Next Karina Ini yang elusiveness Kalau gak salah Skill 1-nya Yang buat larinya Sekarang Ada bug Katanya bro Ketika dia pakai skill Dia gak bisa Nge-healing Atau segala macam Pakai ability Atau Yang lain Cuman sekarang Udah di fix Jadi ya bagus Kabar baik Untuk Natalia-nya juga Smoke bomb Sama kayak Karina Udah di fix Yang bug Gak bisa healing Ketika ngeluarin Smoke bomb Untuk Natalia Oke Very good Terus untuk grog Power of nature Ini juga Cuman resolve bug Doang sama bro Jadi dia Ketika ngeluarin Skill 1-nya Yang muter itu Kadang-kadang Katanya Apa ya You still near a wall Pokoknya gak Evade movement Oh gak bisa Gabisa kabur Atau charge speed Reduction effect Cuman ini juga Bug juga bro Udah di fix Nice Dan Kabar buruk lagi kah Oke ada kabar buruk lagi bro Buat kalian yang suka Leslie Kenapa soalnya Master of camouflage-nya Skill 1-nya itu Yang menghilang Nah ketika kalian Pakai skill 1 Kan itu yang paling sakitnya Sebenernya ya Itu ada di skill 1-nya Nah sekarang Damage-nya dari 10 plus skill level Kali 40 Jadi 20 plus Skill level kali 30 Kalau kalian hitung Skill level-nya Misalnya mentoknya 5 5 kali 40 200 200 plus 10 210 Jadi Skill level-nya 5 kali 30 150 plus 20 170 Jauh banget bro ya 240 Eh 2 Ya 210 Jadi 170 Oh my god Hampir 20% Demesnya di Kuragi Ya si Leslie Fix doang Fix doang Fix 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 Sama si Martis Paling mengenaskan Juga Dinov-nya Gila-gilaan Oh my god Sisanya juga Fix bug doang Di endless battle Sama Azure blade Katanya Jadi aktif Ketika kita Ketika kita Ada hero Yang pasif Ability-nya Ada lifesteal Cuman sekarang Udah di fix Sisanya Cuman ngomongin Soal emblem Emblem-nya udah Bisa pake duit Sekarang Atau ditambahin Duit gitu Tambahin Koin Kalau mau upgrade Segala macem Dan udah gitu Doang bro Untuk 1, 2, 7, 6 Mungkin Ntar next episode Kita bakalan Cobain si Martis yang udah Dinerf Atau si Layla Ya bro ya Eh Layla Si Leslie Yang udah Dinerf Menurut kalian Untuk Martis-nya Nerv yang Martis hari ini Apakah ngefek Atau Nggak begitu ngefek Gitu juga Dengan si Leslie Apakah ngefek Banget Atau biasa aja Silahkan komen Di bawah Oke dong Jadi tajam Hari ini Thank you Nonton Salam Gimers Jadi Sub indo by broth3rmax